Masih bersama saya, Budi Mantan Rejo di 1 Meja Dukorum, Ahmad Kairul Umang. Mas, ini Kim harus ditambah plus dalam kontak Pilkada Jakarta, memang sengaja untuk alienasi Mas Anies? Ya, kalau misal kita cermati memang ada arah semacam itu. Karena bagaimanapun juga di Pilpres 2024 yang lalu, Mas Anies relatif cukup kompetitif. Tampil sebagai bagian dari kandidat yang melakukan perlawanan secara naratif terhadap Pak Prabowo. Meskipun dari sisi elektoral gapnya cukup jauh. Tetapi juga di saat yang sama, ini adalah bagian dari realitas politik. Di mana kemudian ada tren kecenderungan, di mana partai-partai lebih memilih untuk melakukan barter. Barter juga tukar guling kepentingan. Yang mana bukan hanya dalam konteks baku atur koalisi, di dalam konteks lokalitas. Antar wilayah, tetapi juga betul-betul dikaitkan dengan konteks tadi di 2029. Kalau misal kemudian, partai-partai di koalisi perubahan yang dulu ya, akhirnya tampaknya sudah mulai indikasi ini. Dan indikasinya semakin clear untuk menyebrang. Dan itu terkonfirmasi, saya pikir. Malam ini ada PKB, ada PKS, suaranya tidak selantang dulu. Senyum Mas Pipin juga rasanya tidak lepas malam ini. Jauh lebih light gitu. Lebih light, lebih wise. Lebih wise. Dan itu sebagai sebuah indikasi, tampaknya itu adalah kopling untuk menyebrang. Oh kopling, ah Pipin, gimana? Betul kopling siap menyebrang? Saya kira pertimbangan, karena tadi ya, opsi, kita kan di pilkada ini. Banyak opsi yang bisa kita dapatkan. Artinya, ketika kita berusaha sudah 40 hari, bahwa kita memperjuangkan Pak Anies dan Pak Sohibul Imanibayar, tetapi kemudian belum ada kepastian dari mitra koalisi, tentu kami harus mengevaluasi diri kira-kira apa yang harus kita lakukan ke depan. Supaya rakyat Jakarta tetap memiliki calon kepala daerah yang terbaik. Bagi kami, siapapun yang dicalonkan kepala daerah, kami berharap tidak melawan kota kosong. Karena banyak anak bangsa ini yang layak untuk memimpin Jakarta. Dan Jakarta harus menjadi barometer demokrasi yang sehat ke depan. Sehingga kami akan terus mencari calon-calon mitra koalisi yang bisa memenuhi hak warga Jakarta itu. Dan kami sebagai pemenang pemilu di Jakarta, punya tanggung jawab lebih untuk kira-kira dari kader PKS kira-kira siapa yang kira-kira cocok diterima. Kemarin misalnya sampai saat ini 40 hari Pak Anies dan Pak Sohibul Iman tidak mendapatkan rekom dari calon mitra koalisi kami. Salah satunya yang kami tawarkan adalah dari koalisi perubahan yang dulu Pak Nasdem dan PKB. Sampai saat ini tidak ada, baru SK kami tunggal untuk Anies Sohibul Iman itu dari PKS. Jadi saya kira pemirsa harus paham bahwa dalam pilkada itu SK itu sangat penting. Bahwa orang mau mendukung AB dan sebagainya. Kalau tidak ada SK-nya memang tidak akan bisa. Saya kira itu poin bagi kami. Sehingga ikhtiar itu akan terlalu kami lakukan. Tawaran-tawaran dari yang lain, opsi-opsi yang lain kami akan pertimbangkan selama memang ini akan memberikan maslahat yang lebih besar buat rakyat Jakarta. Oke baik, Bung Dave Laksono, Kim sendiri pun sebenarnya cukup untuk mengantarkan ritual gambel di Jakarta. Kenapa harus ditambah plus sebetulnya? Kenapa tidak? Pertanyaannya. Kalau bisa lebih kenapa sembah sedikit? Kita jangan berpegang seperti apa namanya, pepatah lama. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Iya kan? Kalau bisa dipercepat ya kenapa diperlambat? Apakah tujuannya kemudian menciptakan pasangan pilkada di Jakarta satu calon? Tujuannya itu adalah memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jakarta. Kita ingat ya bahwa kita akan pindah ke IKN. Jadi Jakarta dalam proses pembentukan identitas baru menjadi DKJ. Jadi pusat akan berbagai macam hal. Kecuali pemerintahan. Kenapa? Karena pusat pemerintahan pindah ke IKN. Nah jadi di momen yang pembentukan identitas baru ini membutuhkan suatu figur yang benar-benar bervisi yang panjang, bervisi yang ke depan. Nah disitu kita lihat yang tepat adalah Pak Ritwan Kamil. Ritwan Kamil dan? XXX. Amat Saiku. Ya bisa, kita lihat nanti gimana. Mungkin kalau misalnya dari PKS nanti sudah menawarkan atau mungkin dari Bang Enrico yang tidak terduga bisa mengeluarkan. Kita lihat nanti gimana. Atau dari Bang Riza mungkin ada calon lain. Kita lihatin lah. Mana yang paling klop, yang paling laku dan bisa diterima oleh masyarakat. Oke baik. Gus Coy, tadi ada analisis bahwa ini barter politik ya. Barter politik dengan pilkada darah lain dan juga ada keraguan dari Nasdem. Rekomnya nggak ada pada Mas Anies sebetulnya. Apa yang sebenarnya terjadi sih? Nggak tahu saya apa yang terjadi. Nggak tahu? Kalau tahu namanya bukan Gus Coy. Namanya Gus Dur kalau tahu. Yang pasti memang kan waktunya belum habis. Belum habis? Belum habis. Jadi masih ada waktu. Cuma begini, memang kita punya harapan. Ini paling tidak saya lah ya. Atau masyarakat sebagian yang kita coba baca. Yang sudah punya koalisi besar. Memang lohis, wajar, ngajak lagi untuk lebih besar lagi. Tetapi, ada istilah Jawa begini. Ojo kon PKB. Ojo kon, oh. The winners take all. Ya, jangan diambil. Semua sisakan. Tapi apa salahnya juga kalau diambil semua? Soal salah tidak salah. Cuma ada budaya kurang pantas setiap kabin. Kurang pantas. Kurang elok kalau diambil semua. Ini persoalan budaya. Ini ada di dalam sini. Dan pada umumnya begitu. Nah, apalagi ini demokrasi. Di satu sisi memperbolehkan. Di sisi lain, partai itu kan salah satu fungsinya agregasi kepentingan rakyat. Nah, ada rakyat yang mungkin tidak terwakili di sini semua. Nah, ini harus diwakili di sini. Nah, oleh karena itu harus tetap tersisa. Oke. Nah, yang tersisa itu, anggap aja yang tersisa itu misalnya, PDIP. Wah, kalau bersama Nasdem ya dasyat lagi itu lumayan ya. Kalau gak dasyat itu lumayan, kan? Ada BKM. Ayo, Gus. Kemudian sama-sama ngusung Anis. Ini kan dasyat. Dasyat? Iya. Kalau figurnya Anis sama RK, kan rakyat. Wah, dasyat ini. Ini pilihannya oke. Meskipun jumlah koalisi di sini lebih kecil. Jadi, ada unsur boleh, ada unsur kepantasan. Ada unsur boleh, ada unsur keelokan. Jadi, di unsur boleh menurut undang-undangnya, menurut demokrasinya, tapi ada unsur budayanya. Tapi ini posisi Gusto ya? DPRKB juga pantas. Ini potos posisi Gusto ya? Bukan posisi Nasdem ya? Yalah, saya diundang ke sini atas nama Evan Dilwiri. Oke, Bung Risa Patriatri, ada tafsir dari Gusto ya, mengatakan, jangan diambil semualah. Ada unsur kepantasan. Sehingga, apakah memang strategi Kim Plus itu untuk ditarik semua, dan tidak ada lagi calon yang akan menandingi RK dan pasangannya? Ya, tidak ada. Tidak ada keharusan untuk menarik semua. Kenapa demikian? Karena setiap partai punya kedaulatan masing-masing. Kedaulatan masing-masing. Kemandirian masing-masing. Partai ini, di Republik ini, yang partai paling pemenang, partai paling kecil, ya sama. Sama-sama partai politik. Sama-sama ketua umum. Kalau duduk yang berjejer begini. Kemudian yang kedua, masing-masing pasangnya punya kedaulatan masing-masing. Jadi tidak mungkin Kim, umpamanya memaksakan partai di luar Kim untuk bergabung. Tidak bisa. Harus mendapat sambutan. Kalau kami menawarkan untuk mengajak bersama, tentu yang ditawarkan kan merasa nyaman tidak. Merasa cocok tidak. Merasa baik tidak tawarannya untuk pasangan calon yang kami usung. Kalau dirasa baik, ya tentu tidak salah kalau mereka bergabung. Sebaliknya, kalau partai tersebut merasa yang kami tawarkan pasangan calon di satu daerah dirasa kurang, tentu partai tersebut tidak ingin bergabung. Jadi sekali lagi, semuanya sangat bergantung pada partai-partai masing-masing. Dan sangat bergantung pada daerahnya, karakteristiknya, bergantung pada pasangan calon. Jadi banyak faktor yang menyebabkan satu partai politik untuk bergabung dalam koalisi mana, untuk bergabung dalam pasangan calon yang mana. Jadi sangat begitu juga di Jakarta, di Jawa Barat, dan di daerah lain. Kalau kebetulan di Jakarta ini memang menjadi menarik, karena Jakarta memang epicentrum lah ya. Pusat dari segala pusat, sekalipun akan berpindah nanti ibu kota, tapi Jakarta tetap menarik ke depan. Dan semua tahu bahwa Jakarta ini menjadi tempat yang luar biasa untuk ke depan. Jadi saya kira tidak ada yang salah, koalisi manapun, kalau ingin bergabung bersama-sama dengan Kim. Dan kami juga lakukan di banyak daerah. Di beberapa daerah kami sendiri juga ikut banyak, ikut PDIP. Bahkan ya, karena pasangan calon di PDIP itu sangat kuat, kami yakin menang, yaudah, kami juga tidak memaksakan kader kami tampil. Kami ikut mendukung kader pasangan calon yang dusung PDIP. Sekalipun di situ PDIP dengan wakil PDIP. Jadi kalkulasi partai politik itu banyak faktor yang dihitung. Bergantung situasi lokal ya. Ya, tapi salah satunya yang menjadi perhatian kita kan adalah kemenangan itu sendiri. Lebih baik menjadi bagian daripada kemenangan. Oke, Bung Eriko Sotaruga. Kalau memang Kim Plus kemudian terbentuk semuanya, dan PDIP kemudian sendirian, terus PDIP itu mau ngapain di Jakarta, tapi jawabannya setelah. Mau ngapain. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai...